Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berada di salah satu pawon urib Di beberapa pawon urib yang ada di kecamatan Randoagung Yaitu pawon urib pelati Yang berada di dusun langsepan desa Randoagung, kecamatan Randoagung Gimana sih indah dan aslinya tempat ini? Yuk kita lihat ke sana Pawon urib ini hadir untuk mewujudkan ketahanan pangan dan nutrisi masyarakat Yaitu dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan sebagai media tanam Ada berbagai jenis tanaman menggunakan pupu buatan sendiri Agar menghasilkan tanaman yang sehat dan bersih Juga menggunakan metode penanaman hidroponik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu Selamat pagi ibu Ibunya lagi ngapain ibu? Ibu manen terong Oh manen terong Jadi tanamannya bisa dibuat masak sendiri ya bu ya? Iya ya Kan ini mengurangi belanja Buang belanja Gitu Ini selain terong apa saja bu disini bu? Kacang panjang Cabai Cabai Sawi Sudah ada Tuh Sudah ada Untuk mengimbangi gizi kita juga membutuhkan protein hewani Dimana di salah satu warga pawan Ulrit Melati ini Becerna ayam Sekarang kita temui pemiliknya langsung yuk Assalamualaikum Bapak Mau lihat ini Pak ternak ayamnya di sebelah mana Pak? Ini ya Pak ya tempat mengeraminya? Iya Begitu Jadi nanti terlurnya dimakan sendiri dagingnya juga dikonsumsi sendiri ya Pak ya Bapak selain ternak disini juga menanam di depan ya Pak ya? Menanam sayuran-sayuran Oh jadi enak ya Pak ya Dagingnya sudah ada sayurannya juga tinggal ambil begitu ya Pak ya Jadi lebih menghemat ini biaya-biaya kebutuhannya juga Baik Pak terima kasih Selain untuk pemenuhan gizi seimbang Baik protein hewani dan nabati Pawan Ulrip ini memberdayakan masyarakat Sehingga meningkatkan semangat gotong royong bersama Nandur bareng, ngerumat bareng Bukan hanya itu Pawan Ulrip ini juga bermanfaat sebagai lumbung hidup Apotik hidup Dan menambah penghasilan masyarakat Lahan pekarangan yang penuh dengan berbagai jenis tanaman ini Terlihat menjadi begitu indah dan asri Memberikan nilai estetika tersendiri Sekaligus dapat menjadi tempat edukasi Nah salah satu terobosan inovatif Pawan Ulrip Melati ini adalah BSS Bank Sampah Sri Kandi Bank Sampah ini mengajak masyarakat lebih sadar terhadap limbah plastik Sehingga baik orang tua maupun anak-anak Sudah diajarkan mulai dari pila pilih sampah Hingga menabung sampah yang mereka bawa dari rumah Sangat membantu bumi dalam mengurangi sampah plastik ya Manfaat dari Pemberadaan BSS Ataupun Bank Sampah Sri Kandi ini Tentu sangat mendukung dari program Pawan Ulrip Salah satunya yaitu Menggerakkan masyarakat untuk membersihkan limbah sampah plastik Tentu dari limbah-limbah plastik inilah bisa dimanfaatkan sebagai media Untuk pembuatan Pawan Ulrip Harapan dari keberadaan Bank Sampah Sri Kandi ini Tentu sangat banyak Yang pertama bisa bersenergi dengan masyarakat Paling tidak masyarakat diajak Untuk peduli sampah Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat Tentu juga Keberadaan ini bisa diikuti oleh disarisan lain-lain Karena Bank Sampah Sri Kandi ini Saat ini adalah satu-satunya yang ada di Kecamatan Nanduagung Gimana tadi perjalanan ke Pawan Ulrip Melati Sangat indah dan segar sekali ya Pemirsa Jadi di Pawan Ulrip Melati itu Di depan halaman rumah para warga Ditanami berbagai sayuran Yang bisa dikonsumsi setiap hari Kami CPPKK Kecamatan Nanduagung Mengucapkan banyak terima kasih Dan semoga Pawan Ulrip Melati ini Menjadi inspirasi untuk Pawan Ulrip Di desa Nanduagung ataupun di Kecamatan yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya